Fungsi dari PHB tersebut untuk mengetahui di mana titik yang akan trip atau terdapat beban lebih Nah jika kita pasang PHB 1 atau PHB 2 dengan ukuran yang sama dengan MCB di KWH Maka ketika terdapat beban lebih di pertama dan kedua yang akan trip adalah MCB utama Maka dari itu pemasangan seperti itu adalah salah Harus dibagi ya guys ya dibagi pembagiannya Hey para kaum inisiatif bagaimana kabarnya? Semoga kalian pada sehat Mari kita tengok bagaimana cara pasang MCB sebagai panel hubung bagi atau PHB Berikut fungsinya Pada kesempatan kali ini Tengokin Channel akan membahas tutorial cara pasang MCB dan fungsi dari PHB tersebut Mari kita mulai pembuatannya Disini saya sudah menyiapkan sumber energi listrik dari PLN dengan daya sebesar 1300V A Atau VA MCB berkapasitas 6A Nah seperti itu Ini contoh tutorial dengan pengawatan Mari kita mulai tarik garis sepasa terlebih dahulu Nah seperti ini Lalu kita tarik garis lagi kabel fasa 3 cabang nah seperti ini Nah lalu tarik garis menuju dua cabang tersebut nah seperti ini Lalu kita pasang MCB ukuran 4A seperti ini dengan titik sambungnya MCB ini sebagai PHB yang pertama Setelah itu kita siapkan PHB yang kedua dengan MCB berukuran atau berkapasitas 2A seperti ini Dengan penyambungan titik sambungnya Lalu mari kita tarik garis kabel fasa dari MCB PHB yang pertama Nah seperti ini dengan titik sambungnya menuju dua cabang ini menunjukkan ke arah stop kontak atau ke arah dua stop kontak Nah seperti ini pemasangannya Setelah itu mari kita tarik garis dengan titik sambungnya di bagian PHB yang kedua atau MCB dengan ukuran 2A menuju ke arah saklar ganda Seperti ini dengan dua titik sambungnya Nah seperti ini saklar ganda Lalu tarik garis lagi dari saklar yang pertama Atau membuat garis pengawatannya seperti ini tarik garis lagi Kita buat dua tarikan garis karena ini saklar ganda ya guys Nah lalu beri titik lompatan atau kabel lompatan menandakan tidak tersambung Nah seperti ini Setelah itu tarik garis untuk saklar bagian sebelah kanan Nah seperti ini Lalu beri lampu Fungsinya untuk penerangan Nah seperti ini lampu dengan jumlah dua lampu ya guys Nah lalu mari kita tarik garis netral Setelah tarik garis netral mari kita beri cabang Netral menuju ke arah stop kontak yang pertama Dan menuju ke arah stop kontak yang kedua dengan titik sambungnya Lalu kabel netral kita tarik garis lagi Nah dua cabang ini Tarik garis dua cabang ini menuju ke arah lampu pertama Nah seperti ini dengan titik sambungnya Dan lalu menuju ke lampu yang kedua Seperti ini dengan titik sambungnya Nah gambar pengawatan ini Atau simulasi ini Sudah selesai dengan Pemasangan MCB 2PHB Yang berukuran MCB pertama 4A Dan kedua MCB berukuran 2A Seperti ini sudah selesai ya guys ya Jika gambar sudah selesai seperti ini Mari kita mulai penjelasan dari fungsi PHB nya Yuk tengok Untuk PHB bagian yang pertama MCB berkapasitas 4A Saya gunakan sebagai sumber arus listrik terhadap dua stop kontak Yang berfungsi menyalurkan energi listrik Tersambung pada dua komponen elektronik Seperti televisi dan flash cooker Hanya sebagai contohnya saja ya guys Nah pastinya kalian akan bertanya-tanya Kenapa PHB yang pertama untuk stop kontak Dan kapasitas MCB nya kenapa lebih besar dari PHB yang kedua Disini saya akan menjelaskan fungsi PHB yang pertama untuk stop kontak Nah seperti terlihat di gambar Kenapa MCB nya 4A Nah jika kapasitas dari arus atau ampere terhadap TV dan flash cooker Pastinya arus listrik yang digunakan lebih besar dari arus listrik penerangan Maka dari itu saya pasang dengan ukuran yang lebih besar yaitu 4A Fungsinya jika kedua komponen elektronik dalam keadaan menyala Terdapat arus melebihi kapasitas MCB atau PHB yang pertama Maka MCB tersebut akan trip Sedangkan yang terdapat pada KWH atau MCB utama Tetap keadaan menyala Seperti itu MCB utama tidak akan trip Ya masih aman lah jadinya Maka dari itu MCB 4A atau PHB yang pertama yang akan trip Jadi kita dapat mengetahuinya Apa yang mengandung beban lebih Atau komponen mana yang mengandung beban lebih seperti itu Begitu pula dengan PHB yang kedua Kenapa saya pasang ukuran 2A MCB nya Karena beban atau arus listrik yang digunakan Untuk penerangan tidak begitu besar Seperti arus yang terdapat barang-barang elektronik lainnya Seperti itu Maka dari itu saya pasang MCB yang ukuran 2A Misalnya ya kita menambah titik Untuk penerangan Ternyata MCB pada PHB kedua trip Nah fungsinya sama PHB yang kedua terdapat beban lebih Jadi yang akan trip Hanya PHB yang kedua saja Sedangkan untuk PHB yang pertama Dan MCB utama Tetap dalam keadaan menyala atau on Masih aman Seperti itu penggunaannya Maka dari itu fungsi dari PHB tersebut Untuk mengetahui Di mana titik yang akan trip Atau terdapat beban lebih Nah jika kita pasang PHB 1 atau PHB 2 Dengan ukuran yang sama dengan MCB di KWH Maka ketika terdapat beban lebih Maka ketika terdapat beban lebih di pertama dan kedua Yang akan trip adalah MCB utama Maka dari itu Pemasangan seperti itu adalah salah Harus dibagi ya guys ya Dibagi pembagiannya Misalnya MCB utama atau daya listrik kita Maka PHB 1 dan PHB 1 dan PHB 2 Harus dibedakan Atau lebih kecil dari MCB yang utama Nah kadari itu saya baginya seperti ini Untuk KWH utama kan 1300 Sedangkan MCB PHB 4A itu untuk sumber arus ke arah stop kontak Karena pemakaiannya lebih besar Sedangkan MCB atau PHB yang kedua Dengan ukuran 2A itu hanya untuk penerangan saja Yang arus listriknya lebih kecil daripada arus listrik yang terdapat di stop kontak Nah seperti itu penjelasannya Cara pemasangan MCB yang baik dan benar Jika penjelasan saya kurang dapat dipahami Tolong tulis di kolom komentar Dan mohon maaf jika suara sedikit lebih bising Karena saya menggunakan mikrofon langsung dari handphonenya Terima kasih Saya si tukang molor pamit undur diri Dan mengucapkan sampai jumpa Terima kasih